Kali ini Manda bakal bahas juga tentang penyanyi wanita asal Jepang Dan penyanyi-penyanyi itu bisa dibilang penyanyi wanita terbaik asal Jepang ya It's Life Jepang udah merangkung ada 5 penyanyi So kita akan langsung lihat saja dari penyanyi yang pertama teman-teman Ada Yui Ya ini juga salah satu idola aku banget ya Yui ini Jadi dia adalah wanita kelahiran Fukuoka Jepang Yang memiliki cita-cita menjadi seorang penyanyi Dan akhirnya nih Yui ini terwujud juga keinginannya untuk menjadi seorang penyanyi Dia memulai karir dengan mengikuti audisi musik di Jepang Sampai melakukan live street performance Akhirnya membuatnya terkenal sampai dengan saat ini ya Langsung aja kita masuk ke list penyanyi berikutnya nih Penyanyi wanita Jepang terbaik berikutnya ada Kana Nishino ya Wanita cantik yang tertarik pada musik ini Bermimpi menjadi seorang penyanyi sejak saat dia duduk di bangku SMP Lo J-popers Debutnya pada tahun 2008 melalui single I Sukses membuatnya jadi perhatian Sony Music Wih keren sekali ya Dan single ke-6nya Kimi ni Aitaku Narukara Menjadi hit di chart Mingguan Oricorn Dan lagu-lagunya juga menjadi soundtrack untuk anime nih Salah satunya menjadi soundtrack Naruto Shippuden Yang ke-4 juga J-popers Mantap sekali nih keren banget ya Nah berikutnya nih selain Kana Nishino Kalau tadi udah yang gemes-gemes Imut-imut selanjutnya adalah ini justru rada unik ini Ada Eme ya tulisannya Aimer Tapi dibacanya adalah Eme ya So dia ini lagi naik daun banget sekarang Penyanyi wanita bersuara emas ini sempat disebut Misterius loh J-popers Karena memang tidak pernah memperlihatkan wajahnya Pada awal-awal dia debut ya Soloist Jepang yang satu ini telah menyanyikan banyak sekali lagu Untuk opening dan juga ending berbagai anime Seperti Fate Stay Night Serta ada Natsume Yujin Chou dan lain-lain Penyanyi lagu Katomoi ini juga memiliki suara yang sangat menonjol Dan sangat unik Yang sering disebut sebagai distinctive husky voice oleh fansnya Berikutnya penyanyi ini tuh memang mempunyai nama yang besar banget ya Semua orang tuh kenal dengan Utada Hikaru Baik yang tahu Jepangan maupun yang gak tahu Jepangan Pasti tahu dengan Utada Hikaru ya Dan mungkin saja penyanyi Jepang ini membuat kamu jatuh cinta pada J-pop song Pada pandangan pertama nih mungkin ya Ya dia adalah Utada Hikaru Penyanyi kelahiran New York Yang memang mampu menghipnotismu dengan suara emasnya Dan salah satu lagu populernya itu berjudul First Love Bisa dibilang menjadi lagu sejuta umat pada masanya J-popers Nah kali ini ada Lisa yang suaranya gak kalah dari Utada Hikaru ya Dan ini Lisa ini termasuk penyanyi yang bisa dibilang masih baru-baru Kekinian gitu ya Dan masih muda gitu Jadi siapa lagi sih yang gak tahu Lisa Pasti teman-teman J-popers tahu dengan Lisa ya Penyanyi asli yang bernama Risa Oribe ini Telah mengisi banyak sekali lagu opening di berbagai anime Kayak misalkan The Oath Sign, kemudian Fate Zero Dengan lagunya Crossing Field untuk Sword Art Online Girenge untuk Kimetsu no Yaiba Dan masih banyak lagi ya Vokal dari Lisa sendiri sering disebut unik oleh para penggemarnya Mereka tuh mendeskripsikannya dengan kata lembut namun kuat Kalian bisa bayangin karakter suara itu manis, lembut, tapi super-duper powerful banget ya Jadi ada juga yang bilang manis namun kasar Waduh, ini macem-macem ya interpretasi orang-orang dengan suaranya ya Dan di saat yang sama pun orang bisa merasakan suara dia juga ringan Tapi kayak powerful gitu Susah sih kalian harus denger sendiri biar bisa mendeskripsikannya ya Terima kasih telah menonton!